Halo teman-teman, sekarang kita akan coba contoh soal daripada si rangkaian amplifier disini kita suruh menghitung V-errornya berapa lalu kalau misalnya RB1 sama RB2 yang itu nilainya sama dan V-errornya jadi berapa ini adalah rangkaian kita dan diketahui sedemikian rupanya nilai-nilainya lalu nilai-nilai yang disini kita tulis aja disini juga yaitu V-in nilainya 10 milivolt habis V-in kita masuk ke RB1 nilainya 1K lalu kita masuk ke bagian RE nilainya 7,5K lalu ke RC1 RC2 gimana RC1 dan RC2 nya itu sama nilainya yaitu 5K ohm dan VCC kita punya 15V dan nilai VEE nya min 15V oke sekarang kita akan menjelaskan soal yang nomor pertama yang menghitung V-error jadi V-error bisa kita hitungkan dengan 3 cara ya V-error 1, V-error 2, dan V-error 3 jadi untuk menjawab soal pertama kita lihat dulu rumus-rumus V-error yang pertama nih rumus kita tadi V-error 1 itu kan RB1 dikurang RB2 lalu kita kali dengan arus input yang bagian bias nah RB1 nilainya ialah 1K sedangkan RB2 tidak terdapatkan disini cuma ada RB1 aja makanya RB2 nilainya adalah 0 dan dikali arus input biasa sudah diketahui 3 mikroampere dan kita dapatkan nilainya ialah 3 milivolt sekarang kita akan menghitung V-errornya kita punya rumus kita lipat aja ya supaya bisa dibaca V-errornya yaitu RB1 tambah RB2 lalu kita kali dengan arus input bagian offset sudah bagi 2 kita lihat RB1 nya yaitu masih sama 1K lalu RB2 nya itu tidak ada arus input offsetnya 0,5 mikroampere sedang di bagi 2 maka hasil perhitungan kita ini akan menghasilkan nilai 0,25 milivolt gitu teman-teman semua dan yang terakhir kita bakal ngitung V-error V-error nilainya sama kayak V-in yang offset yaitu 1 milivolt 1 milivolt maka dari itu jawaban yang A V-errornya kita bisa hitung dengan penguatan dikali dengan pertambahan masing-masing V-nya penguatannya kan 200 kali ya terus ditambahin dengan masing-masing V-errornya 3 milivolt ditambah 0,25 milivolt ditambah 1 milivolt dan kita akan menghasilkan 850 milivolt oke bagaimana dengan soal nomor 2 ketika RB1-nya sama aja kayak RB2 pertama V-error 1-nya ya karena dia sama ini kalau misalnya si RB2-nya ada nilainya disini terus dia sama dengan RB1 maka nilainya akan maksudnya V-error 1 ialah 0 nah kita teman-teman semua lalu V-error yang kedua kita bisa hitung dengan apa RB dikali arus input offset dimana kita bisa hitung sepertinya jadinya RB-nya itu berapa tadi 1K dikali arus input offset 0,5 mikro tamper maka kita akan dapet nilainya yaitu 0,5 milivolt dan yang V-error sama aja kayak V-in offset karena tidak dipengaruhi oleh RB dan V-in offset-nya itu 1 milivolt maksudnya itu V-error total kita bisa hitung dengan A penguatannya yaitu 200 nih 200 dikali dengan pertambahan sih masing-masing V-error 0 ditambah 0,5 mili ditambah dengan 1 mili maka kita dapatkan V-errornya yaitu 300 mili full kita lihat ya dalam hasil kita ketika V-errornya perhitungan B se-B saja dia masukkan 800 mili full ketika kita samakan nilai si RB1 dan RB2 nilai V-errornya jadi lebih kecil maka kesimpulannya jika si RB1 sama kayak si RB2 ya kesimpulannya maka dia akan menurunkan V-error karena V-errornya tidak kita perlukan kita mau turunkan ya si nilai-nilainya maka cara pertama kita bisa menyamakan nilai si RB1 sama RB2 karena terbukti V-errornya dia turun teman-teman semua ya tuh terus kalau misalnya soal kita sudah selesai sekarang kalau misalnya si AV-nya itu nilainya 150 kali tadi kan 200 kali ya sekarang 150 kali maka V-errornya berapa? V-errornya ialah 150 A-nya dikali dengan pertambahan dari si ini-ini ya 3 mili volt tambah 0,25 mili volt tambah 1 mili volt lalu hasilnya 637,5 mili volt jadi tinggal ganti-ganti aja ya si AV-nya oke terus kalau misalnya si AV-nya bagian V-error 1 yang biasa-biasa aja kalau misalnya kondisi RB1-nya sama kayak RB2 dalam si AV-nya 150 kali maka V-errornya dapat kita hitung dengan A dimana A-nya 150 dikali dengan 0 tambah 0,5 mili volt tambah 1 mili volt sama kayak yang ini ya kita akan dapatkan hasilnya 225 mili volt oke oke lalu ada cara kedua lagi teman-teman supaya kita dapat menurunkan si nilai V-errornya yaitu cara kedua dengan menurunkan si arus input bagian offset kita turunkan maka si V-errornya juga keturun jadi kesimpulan kita ada dua ya ingat-ingat selalu gimana caranya menghitung-hitung ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf kalau tutornya agak gila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati